Ribuan warga menyambut antusias serta histeris hingga salah satunya pingsan saat Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menggelar kunjungan kerja di Bima, Nusa Tenggara Barat. Jokowi yang didamping Ibu Negara Iryana mendatangi pasar tradisional dan rumah huni yang tetap. Tiba di pasar tradisional sila kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Negara Iryana diserbu oleh ribuan warga yang sejak pagi menunggu kehadiran mereka. Warga terlihat antusias menyambut Presiden penuh histeris, terlebih para warga berebutan saat pembagian baju yang dibagikan langsung oleh Jokowi dan Ibu Iryana. Hingga salah seorang warga mengalami pingsan di tengah kerumunan. Usai mengelilingi pasar tradisional sila, Jokowi yang juga didampingi sejumlah kepala daerah di Nusa Tenggara Barat meresmikan hunian tetap yang merupakan rumah relokasi banjir di desa Tambe, kecamatan Bolo. Selain itu, Jokowi juga menyerahkan sertifikat rumah hunian tetap kepada lima orang warga secara simbolis. Usai menyerahkan sertifikat secara simbolis, Presiden kembali membagikan baju kepada warga sebelum akhirnya bergegas menuju Kabupaten Sumbawa untuk kunjungan kerja meresmikan salah satu bendungan air di sana.